hai 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 semuanya balik lagi dengan saya calon wartawan kali ini kita akan hasil berita sepak bola terbaru lagi atau transfer terbaru 2019 kali ini sebelum kita mulai pemasannya jangan lupa buat klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian gak kenalan berita sepak bola terbaru dari calon wartawan oke kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa buat di like juga dan kalau bisa share juga video ini supaya bagi teman-teman kalian pencinta sepak bola gak kenalan berita sepak bola terbaru dari calon wartawan oke PSG sedang tidak dalam kondisi primal untuk menjemput Real Madrid pada Khamis dini hari mendarang sang juara Prancis bakal meladani Los Blancos pada Max 1 guna Liga Champion 2019-2020 laga ini jelas tidak mudah untuk PSG bagaimanapun Madrid merupakan salah satu klub yang begitu akrab dengan Liga Champion PSG membutuhkan kekuatan terbaik mereka sayangnya pasukan Thomas Tancho itu dipastikan tidak diperkuat klien Bampe karena alasan berbeda menurut mereka bisa berlantaran hukuman langgaran bertanding sampai tiga pertandingan hukuman ini dicatuhkan karena komentar negatifnya di media sosial tentang wasit Liga Champion kalah PSG dikalahkan Manchester United di babak 16 besar musim lalu Bampe di sisi lain menderita cedera otot saat PSG melawan Tolosi beberapa waktu lalu dia sebenarnya sudah mulai berlatih tapi sepertinya PSG tak mau mersiko besar tak hanya itu Edison Cavani juga dikabarkan belum sepenuhnya pulih dari cederanya Cavani mungkin akan memulai laga dari bangku candangan yang berarti hanya Mero Icardi yang bisa diandalkan kenerti demikian pesita perlu terlalu cemas Sang tamu Ramadz juga sedang tidak dalam kondisi terbaiknya badai secedera masih menganggu Madrid Eden Hazar, Jamaisor Cregas dan Brahim Dia sudah pulih sepenuhnya namun masalah utama Zidane terletak di lingkungan tengah dan pertahanan mereka Oke guys itulah video kita kali ini jangan lupa di klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian gak mengalahkan berita bola hari ini dan berita sepala terbaru dari kami dan jangan lupa juga di share video ini dan like juga video ini ya guys sampai ketemu di video terbaru kami guys selamat menikmati selamat menikmati